Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal pengabdian masyarakat, bantuan pendanaan program pembelajaran kolaboratif yang berorientasi pada penelitian dan pengabdian masyarakat. Kali ini saya akan membuat sebuah proyek yang jarang sekali akhir-akhir ini dilakukan program-program mengenai kesehatan gigi dan mulut di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, sebagai palet proyek dari proyek kami ini adalah kami namakan putih, yaitu program unit kesehatan gigi sekolah terpadu Universitas Yarsi. Pada kali ini, kami mengambil tema mengenai Pemanfaatan Kehitam dan Visur Silen sebagai program Bebas Karies dan Revitalisasi UKGS SMA Negeri 68 Jakarta melalui program UKGS terpadu Universitas Yarsi. Perkenalkan, saya Junet Rasonto, dibantu oleh beberapa tim anggota kami yaitu Dr. Lisa, Dr. Hesti, Dr. Bimo, Dr. Indra, Bapak Johan Satriaputra, dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi. Latar belakang pemilihan program dari tim kami karena melihat bahwa proporsi masalah gigi dan mulut serta mendapatkan pelayanan dari tenaga medis gigi menurut provinsi pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Jakarta masih menempati peringkat yang cukup tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional. Berikut data proporsi masalah gigi dari Jakarta menunjukkan bahwa gigi rusak, berlubang, ataupun sakit lebih dari 41 persen kemudian gigi hilang karena dicabut atau tanggal sendiri lebih dari 18 persen dan gigi yang telah ditambal atau ditumpat karena berlubang 7 persen sedangkan gigi goya menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu di atas 11 persen ini menunjukkan bahwa tingkat proporsi masalah kesehatan gigi dan mulut di DKI Jakarta cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data proporsi masalah gigi menurut karakteristik umur di sini akan nampak bahwa pada usia 15 dan 24 tahun di mana usia pada program yang akan kami lakukan ini di Indonesia menunjukkan data bahwa gigi rusak, berlubang, ataupun sakit cukup besar sebanyak 38 persen lebih dari 38 persen maksud saya kemudian gigi hilang karena dicabut atau tanggal sendiri lebih dari 8 persen gigi yang telah ditambal atau ditumpat karena berlubang lebih dari 4 persen dan sedangkan gigi yang goyah itu hampir 5 persen sedangkan karakteristik umur berdasarkan WHO kami ambil umur 15 karena pada usia ini adalah usia yang masuk dalam kategori program yang akan kami lakukan di UKGS sekolah menengah menunjukkan bahwa gigi rusak, berlubang, ataupun sakit cukup besar yaitu lebih dari 35 persen lebih terlebih dari 36,2 persen gigi hilang karena dicabut atau tanggal sendiri sebanyak 8,6 persen gigi yang telah ditambal atau ditumpat karena berlubang juga cukup besar yaitu 3,4 persen dan gigi goyah sebanyak 5,7 persen ini menunjukkan bahwa data ini memperlihatkan kepada kita betapa masalah gigi dan mulut membutuhkan perhatian kita bersama berikutnya slide-slide dari Proposal KB Alhamdulillah demikian paparan dari kami terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati